Kisah Dasyatnya Doa Wali Mastur, Habib Syekh bin Yahya, Habib yang mencintai petani. Dulu, di negeri Yaman pernah terjadi fitnah, konflik yang sangat dahsyat antar suku. Mereka saling terlibat kontak senjata. Meskipun para ulama sudah turun tangan, menasihati mereka untuk secepatnya melakukan gencatan senjata, namun, tampaknya mereka tidak menggubris nasihat para ulama tersebut. Para ulama khawatir jika konflik dibiarkan terus-menerus dan tidak secepatnya diredam, maka balap musibah akan turun. Akhirnya, para ulama min ahlil khasyaf, ulama-ulama yang waskito, baik dari kalangan Habib maupun non-Habib, semuanya berkumpul di kota Tarim. Mereka mencari tahu siapa kiranya orang yang bisa meredam konflik yang terus berkepanjangan. Padahal, waktu itu, wali-wali besar seperti Syekh Abu Bakar bin Salim masih hidup. Dan setelah mereka berhasil menemukan orangnya, yaitu Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya, akhirnya para ulama Yaman sepakat menunjuk beliau sebagai taskitul fitan, peredam konflik. Konon Syekh Abu Bakar bin Salim lah yang menunjuk beliau sebagai peredam konflik. Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya adalah wali mastur. Kewalian beliau tidak begitu terkenal seperti wali-wali yang lain. Wali mastur artinya wali yang tersembunyi. Namun bukan berarti tidak terlihat, beliau ada di tengah-tengah masyarakat, tapi identitas kewaliannya tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali orang-orang tertentu. Saat itu, beliau tinggal di kampung Masileh dan daerah yang sedang dilanda perang saudara ada di daerah Garat. Setelah mendapat tugas dari para ulama Yaman untuk meredam konflik, beliau langsung bergegas menuju kampung Garat. Setibanya di sana, beliau memohon kepada Allah agar perang saudara yang sedang menimpa negerinya segera berakhir. Tak berapa lama kemudian, langit yang sebelumnya diliputi oleh awan berwarna hitam pekat yang sangat gelap, bercampur api berwarna merah yang siap meluluh lantakan negeri Yaman, akhirnya lenyap seketika. Dan diiringi dengan turunnya hujan yang sangat deras. Dan berkat doa beliau, semua suku yang terlibat kontak senjata pun akhirnya menyerah dan minta diatur sama Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya. Berkat doa beliau pula, negeri yang dulunya dilanda perang saudara akhirnya mulai berangsur kondusif. Sehingga, beliau terkenal sebagai juru damai dan taskitul fitan, peredam fitnah dan konflik. Sampai akhir hayatnya, beliau menetap di kampung Garat dan dimakamkan di kampung tersebut. Catatan ini berdasarkan penuturan dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya saat pengajian Ramadan tahun 2016. Dua tahun sebelumnya, yakni di pengajian Ramadan tahun 2014, Maulana Habib Lutfi bin Yahya menuturkan bahwa Al-Qutub Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya adalah wali yang mencintai petani. Barang siapa bertani, bertawasullah pada Habib Syekh, insya Allah taninya hasil. Tutur Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!